Terima kasih telah menonton Dan menurut saya MEA itu pendagangan bebas antar negara ASEAN Mbak tau gak apa itu MEA? Tau Jauh mana mbak mengetahui tentang MEA? Jadi pengertiannya itu MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN Nah itu artinya hubungan antara negara-negara berarti pasal bebas kayak gitu Hubungan ekonomi dari negara-negara lain bekerja sama ke Indonesia bisa juga terdanggungan Aku tau aja kayak gitu Bangsa bebas Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN Akhirnya sudah diberlakukan Itu artinya baik para pekerja atau produk-produk asal negara Negara Asia Tenggara dapat bebas keluar masuk Indonesia Begitupun sebaliknya Pertanyaannya apakah bangsa ini sudah siap bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya? Banyak yang optimis ada juga yang tidak Tapi mau tidak mau persaingan sudah ada di depan mata Dan masyarakat Indonesia harus siap menghadapinya Selain memperbaiki kualitas produk lokal Sumber daya manusia SDM tentu saja juga harus ditingkatkan kemampuannya Dan berikut ini adalah 5 hal tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang perlu kamu tau Pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA bukanlah sebuah rencana yang baru-baru ini dibuat Karena MEA sudah direncanakan sejak 1 dekade lalu Para pemimpin-pemimpin negara ASEAN akhirnya memilih tahun 2015 sebagai awal dari diberlakukannya pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara Kedua, ini adalah satu hal yang paling banyak ditanyakan oleh orang-orang Indonesia Apakah keuntungan MEA untuk negara-negara yang tergabung di dalamnya? Setidaknya ada 600 juta manusia yang tinggal di Asia Tenggara Dapat meningkatkan kesejahteraan mereka masing-masing karena lapan kerja baru yang tersedia semakin banyak Ketiga, sebagian produk lokal telah mendapatkan tempat di negara-negara Asia Tenggara Itu artinya bukanlah hal yang sulit untuk menjual produk kita ke luar negeri Keempat, Indonesia memang masih perlu memperbaiki diri Karena kita akan mengalami beberapa hambatan dalam menghadapi MEA Yang butuh pendidikan, tenaga kerja, tenaga air bisa dibilang masih sangat rendah Hambatan lainnya adalah ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang kita miliki sebelum cukup Dan hal tersebut nantinya pasti akan mempengaruhi kelancaran arus dan barang dan jasa Kelima, Indonesia harus siap menghadapi serbuan produk-produk impor Yang sepertinya sudah sangat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia Bukan hanya peningkatan kualitas SDM Pemerintah juga tentunya harus membuat sebuah strategi jitu dalam sektor industri dan infrastruktur Terima kasih telah menonton!